Presiden Joko Widodo optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik pada 2045. Dengan jumlah penduduk yang akan mencapai 309 juta orang, PDB Indonesia diperkirakan akan naik 10 kali lipatnya. PDB Indonesia pada tahun 2045 mendatang, diperkirakan akan mencapai 9,1 triliun dolar Amerika Serikat, atau naik 10 kali lipat. Presiden Joko Widodo mengatakan pencapaian itu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tiga bulan terakhir. Sementara itu, besaran pendapatan perkapita masyarakat akan mencapai 29.000 dolar Amerika Serikat. Bila dibandingkan dengan negara lain di dunia, maka Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima. Presiden menyebutkan bahwa periode tersebut sebagai abad kemasan Indonesia. Pada 2045, perkirakan kita, PDB kita akan 9,1 triliun dolar. Artinya kurang lebih 100, bisa 10 kali lipat dari yang kita punyai sekarang. Dan pada saat itulah Indonesia, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini, kita akan memasuki abad kemas karena kita akan masuk kepada lima besar ekonomi terbesar di dunia. Dengan pendapatan perkapita kurang lebih 29.000 dolar. Presiden mengatakan, mulai itu dapat tercapai apabila seluruh elemen bangsa bekerja keras dan bersikap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan. Presiden secara khusus juga mengajak kalangan pelaku usaha bersinergi dengan pemerintah mencari berbagai terobosan baru di antaranya menggunakan sistem digital yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Nuri Utari, Riki Rushdiana, Berita 1, Jakarta